Ada sebuah makam kuno yang tersembunyi di balik bangunan tua. Makam itu milik Raden Ngabeyi Ronggo Warsito, seorang pujangga dan sufi terakhir Tanah Jawa. Dia menulis banyak karya sastra yang mengandung hikmah dan misteri. Salah satunya adalah yang berisi ramalan tentang tujuh pemimpin Indonesia di masa depan. Pemimpin terakhir yang dia sebutkan diakini sebagian orang sebagai sosok yang akan memerintah Indonesia di tahun 2024. Siapakah orang itu? Dan apa hubungannya dengan ratusan ribu kelelawar yang setiap sore keluar dari bangunan makam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sedulur-sedulur pernah mendengar tentang makam Ronggo Warsito? Makam ini terletak di sebuah desa di Klaten, Jawa Tengah. Jaraknya sekitar 30 km dari kota Solo, kota kelahiran Presiden Joko Widodo. Saya berkesempatan untuk mengunjungi makam ini beberapa waktu lalu. Penasaran dengan kisah misterius yang beredar tentangnya. Salah satunya seputar keberadaan ratusan ribu kelelawar misterius. Saat memasuki bangunan utama makam Ronggo Warsito, saya tidak menyangka akan disambut dengan bau yang sangat menyengat. Bau itu seperti bau kotoran hewan yang telah menumpuk lama. Padahal, ruangan makam terlihat bersih dan terawat, tidak ada tanda-tanda kotoran. Menurut juru kunci makam, bau itu berasal dari kotoran kelelawar yang tinggal di atap bangunan. Kelelawar di sini bukan kelelawar biasa. Ukurannya lebih besar ketimbang kelelawar kebanyakan. Mereka mulai menghuni bangunan makam sejak tahun 70-an. Sudah berkali-kali diusir, tapi tetap saja tidak mau pergi. Setiap menjelang mahrib, ratusan ribu kelelawar akan keluar untuk mencari makan dan baru pulang menjelang subuh. Keberadaan kelelawar yang sangat banyak itu, tak pelak, sering membuat lantai kotor. Dalam sehari sampai disapu sebanyak lima kali. Dalam seminggu, terkumpul dua sak kotoran seberat 50 kg. Dalam setahun, bisa terkumpul lebih dari dua ton kotoran kelelawar. Makam Rongo Warsito kerap disambangi banyak orang. Beberapa pejabat publik dan orang penting pernah terlihat berkunjung ke sini. Presiden pertama Indonesia, yakni Bung Karno, dan Presiden Abdurrahman Wahid salah satunya. Siapakah sesungguhnya Rongo Warsito? Apa yang diaramakan tentang masa depan Indonesia? Nama asli Rongo Warsito adalah Bagus Burham. Ia lahir di Surakarta pada tahun 1802 dari pasangan Raden Mas Ngabeyi Panjang Suoro dan Nyimas Ajeng. Ayahnya adalah seorang carik di Kadipaten Anom dan ibunya merupakan keturunan kesembilan dari Sultan Trenkonosang Raja Demak. Sejak umur 12 tahun, Bagus Burham berguru kepada Kiai Hasan Besari di pesantren Tegasari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, selama menjadi murid Kiai Haji Hasan Besari, Bagus Burham berevolusi dari seorang santri nakal dan menjadi seorang yang waskitol. Mata batinya terbuka dan memperoleh wahyu kabujangan dari Allah SWT. Bagus Burham kemudian dikenal sebagai Rongo Warsito yang berarti orang yang berilmu luas. Dia adalah seorang pujangga, sejarawan sekaligus peramal. Rongo Warsito menulis banyak karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Jawa pada masa itu. Salah satu karya sastranya yang terkenal adalah Serat Kolotido yang ditulisnya menjelang wafat pada tahun 1873. Rongo Warsito meramalkan bahwa akan muncul tujuh satrio piningit. Para satrio yang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin di wilayah bekas kerajaan Majapahit. Ramalan Rongo Warsito tentang satrio piningit ini kemudian dikaitkan dengan para presiden Indonesia, mulai dari presiden pertama hingga calon presiden pada tahun 2024 ini. Siapa sajakah mereka? Satrio piningit pertama adalah Satrio Kinunjoro Murwokunjoro. Satrio Kinunjoro Murwokunjoro berarti orang yang akrab dengan penjara memiliki kekuatan besar dan keberuntungan. Sejumlah orang menafsirkannya sebagai Soekarno presiden pertama Republik Indonesia. Sebab saat berjuang, Bung Karno kerap dipenjara oleh penjajah. Satrio piningit kedua adalah Satrio Muktiwibowo Kesandung Kesampar. Satrio Muktiwibowo Kesandung Kesampar berarti orang yang kaya dan berwibawa namun mengalami keburukan alias kesandung kesampar. Sosok ini digambarkan sebagai pemimpin yang disegani dan ditakuti, namun akhirnya jatuh karena korupsi dan kekerasan. Satrio ini ditafsirkan sebagai Soeharto presiden kedua Republik Indonesia. Satrio piningit ketiga adalah Satrio Jinumput Sumelo Atur. Satrio Jinumput Sumelo Atur artinya tokoh pemimpin yang diangkat di dalam masa ceda atau sekedar menyelingi. Tokoh ini ditafsirkan sebagai B.J. Habibie, presiden ketiga Republik Indonesia. Satrio piningit keempat adalah Satrio Lelono Topong Rame. Satrio Lelono Topong Rame mengandung makna tokoh pemimpin yang suka berkeliling dunia, tetapi juga seorang yang religius atau rohaniawan. Satrio ini ditafsirkan sebagai Kiai Haji Abduraman Wahid, presiden keempat Republik Indonesia. Satrio piningit kelima adalah Satrio piningit Hamong Tuoh. Satrio piningit Hamong Tuoh adalah tokoh pemimpin yang muncul membawa karisma keturunan dari nenek moyangnya. Satrio ini ditafsirkan sebagai Megawati Soekarno Putri, presiden kelima Republik Indonesia. Satrio piningit keenam adalah Satrio Boyong Pambukanenggapuro. Satrio Boyong Pambukanenggapuro adalah tokoh pemimpin yang berpindah posisi dan meletakkan dasar bagi terbukanya gerbang zaman keemasan. Banyak orang menafsirkannya sebagai Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Susilo Bambang Yudhoyono diakini memiliki jiri tersebut karena ia adalah pemimpin yang berpindah posisi dari menteri menjadi presiden. Sementara Joko Widodo ditafsirkan sebagai Satrio Boyong Pambukanenggapuro karena dia berencana memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke IKN. Satrio Piningit ketujuh berjuluk Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu digambarkan sebagai tokoh pemimpin yang sangat religius. Saking religiusnya, ia bagikan seorang resi pegawan, selantiasa bertindak atas dasar hukum Tuhan. Insya Allah, dipimpin oleh Satrio Piningit ketujuh ini, bangsa Indonesia akan mencapai zaman keemasan yang sejati. Lantas, siapakah sosok capres 2024 yang memiliki jiri-jiri Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu? Anies Baswedan, Prabowo Subianto, ataukah Ganjar Pranowo? Banyak orang percaya bahwa Ramalan Rongo Warsito sudah terbukti dan akan terus terbukti. Namun, ada juga yang meragukan dan mengeritik Ramalan tersebut, sebab ada sejarawan yang berpendapat berbeda. Mereka mengatakan, Ramalan di Serat Kolotido tidak berkaitan dengan Presiden Indonesia di era modern. Ramalan tersebut hanyalah reaksi Rongo Warsito atas kondisi politik Kraton Kasunanan Surakarta yang kala itu tengah carut marut. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.